Selamat menikmati Sekarang saja ia tengah coret-coret tembok sekolah Ridwan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh mencoret-coret tembok kelas kita Ah, kamu jangan coba mengajari saya Saya tahu apa yang saya lakukan Bukankah indah gambar yang saya gambar ini? Ridwan, kamu tidak boleh berbuat itu Lagipula perbuatan kamu ini hanya merugikan diri kamu sendiri Kamu akan dihukum jika perbuatan kamu diketahui oleh guru Saya tidak peduli Saya tidak takut dihukum sama ibu guru Ridwan tidak memperdulikan omongan Amir Dia terus mencoret-coret tembok kelasnya Tiba-tiba Ridwan, kenapa kamu coret-coret tembok kelas? Apakah kamu tahu perbuatan ini melanggar peraturan sekolah? Saya tidak mencoret-coret, ibu guru Saya cuma ingin memperindah kelas saya saja Alasan saja kamu ini Saya sudah lama memperhatikan perilakumu Peraturan sekolah tidak boleh murid mencoret-coret tembok kelas Tetapi kamu tidak memperdulikannya Karena kamu telah melanggar peraturan sekolah Kamu akan dikenakan sanksi dari sekolah Mari, ikut saya ke ruang kepala sekolah Baik, bu guru Bu guru, apakah Ridwan akan dihukum karena perbuatannya mencoret-coret tembok kelas? Iya, Amir Sebagai seorang pelajar, kamu diwajibkan mematuhi peraturan dan disiplin di sekolah Misalnya, kamu harus memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuannya Ketika naik bus sekolah pun ada peraturannya, kan? Dan selain itu, kalian semua juga dilarang untuk tidak masuk sekolah Terima kasih все